ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan oleh konten kreator iya iya kenapa? jadi mereka nulis itu saya marah banget sama timnya ATA karena dia nulis di youtube channelnya mereka rumah seharga 150 miliar malah bukan 100 miliar terus saya nanya lo dapat angka itu dari mana? emang gue ngomong? enggak sih mas biar seru aja gila nggak tuh? Tompi mengaku sangat marah kepada tim ATA Halilintar setelah tayangan konten kreator tersebut menuliskan nilai rumah penyanyi dan dokter itu tidak sesuai dengan kenyataan mereka nulis itu saya marah banget sama timnya ATA karena dia nulis di youtube channelnya mereka rumah seharga 150 miliar malah bukan 100 miliar ATA dan timnya menyebut rumah baru Tompi seharga 150 miliar ATA Halilintar menayangkan episode grepek rumah milik Tompi dan menuliskan kabar rumah Tompi sebesar 150 miliar rupiah Contak unggahan itu memicu emosi Tompi Video grepek rumah Tompi yang dibuat oleh ATA Halilintar dirilis pada 30 Januari 2024 Pada 9 Juli 2024 video soal kunjungan ke rumah Tompi tersebut bertajuk rumah baru dokter Tompi film museum, cafe, kayak mall sudah ditonton lebih dari 1 juta views Dalam video berdurasi 32 menit itu mereka membahas rumah baru Tompi yang memiliki luas Hingga sekitar 6.000 meter persegi di kawasan Tangerang Selatan Karena judul yang tidak sesuai fakta tersebut Tompi mengaku sampai dipanggil oleh petugas pajak Terus saya dipanggil sama petugas pajak Saya, gue dipanggil sama diri Pernah mengalap itu langsung Dipanggil, terus waktu saya ketemu sama petugas pajak saya bilang Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis Iya dong, ini kan jadi ngerepotin gue nih jadinya Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana Kalau dia ngibul penjarain aja Itu kan ngebodohin orang jadinya Coba, termasuk kalian ketipu semua kan Saat disidang oleh petugas pajak Tompi menyebut, mestinya yang dipanggil adalah tim Atta Halilintar Selaku membuat konten Terus saya dipanggil sama petugas pajak Saya, gue dipanggil sama diri Dipanggil, terus waktu saya ketemu sama petugas pajak saya bilang Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis Iya dong, ini kan jadi ngerepotin gue nih jadinya Amarah Tompi itu pun direspon oleh Atta Halilintar Suami Aurel Hermansyah itu hanya mengatakan Tetap bersilaturahmi dengan dokter sekaligus penyanyi itu Bagaimana tanggapan soldiers? Tulis komen di bawah ya